Masak Masak Lalu kita tambahkan juga tepung ketan Lalu kita tambahkan juga disini ada 3 macam gula yang saya pakai Yang pertama saya pakai disini adalah gula pasir Lalu kita tambahkan juga gula bubuk Dan saya tambahkan juga disini ada sirup jagung Sekarang kita tambahkan 1 butir telur Dan kita tambahkan susu cair Ini kita campurkan dulu Kita bakal adon sampai benar-benar kalis ya Oh iya momis, saya juga akan menambahkan disini tepung terigu ya Jadi ada tepung terigu, tepung ketan, dan tepung tapioca Nah momis, jangan takut kalau adonannya seperti ini ya Agak seperti slimy Nah setelah sampai semuanya tercampur rata Sekarang saya akan menambahkan margarin ataupun butter boleh dipakai momis Dan ini kita campurkan saja Sampai semua adonannya tercampur rata dengan butter ataupun mentega yang momis gunakan Oke sekarang ini kita istirahatkan ya momis Kurang lebih 10-15 menit di dalam chiller Oke momis, ini saya akan menggunakan ubi celembu yang sudah saya kukus ya Dan ini semua akan saya campurkan bahan-bahannya Kita akan tambahkan susu cair sedikit saja Kita tambahkan juga mentega dan juga madu Oke momis, sekarang kita akan hancurkan dengan menggunakan alat bantunya sesuai yang ada di rumah ya momis Ini saya pakai buat penghancur kentang Kita bejek-bejek saja Pokoknya sampai semuanya tercampur rata Dan momis, ini sepertinya sudah tercampur rata Ini isiannya momis Kita akan bentuk menyerupai ubi yang agak panjang dan lonjong Oke momis, ini sepertinya sudah siap Setelah diistirahatkan Sekarang waktunya kita akan membentuk adonan ini Untuk menutupi isian tadi yang sudah kita buat Setelah itu, kita ratakan dulu di tangan dengan tepung terigu Kita bulatkan satu-satu Oke momis, sebelum kita meratakan Usahakan harus didusting dengan tepung terigu dulu Lalu kita bentuk menjadi kulit yang lebih tipis adonannya Sambil kita regangkan ya Diusahakan agar tidak putus momis Ataupun ada yang bolong-bolong Oke momis, ini sekarang saya akan tutup dan kita isi Nah, seperti ini Setelah itu, kita balur di sini sudah ada tepung ubi yang ungu Kita balurkan saja Kita berikan sedikit aksen seperti ubi Sampai seperti itu Kita lanjutkan lagi ya momis, saya akan buat beberapa Nah momis, ini adonan terakhir Dari roti kekinian yang sedang saya buat ini Nah momis, ini sekarang sudah siap Kita akan panggang di suhu 160 derajat celcius Selama 20-25 menit Nanti momis lihat ya Dan roti ini tidak akan mengembang besar Jadi momis, bisa taruh agak berdekatan Dan siap kita panggang Wow Oke Momis, ini bisa dilihat Rotinya memang tidak mengembang Tapi nanti saya mau kasih lihat tekstur dalamnya itu seperti apa Oke, saya taruh dulu ya Dan ini dia momis Ubi Obat Patah Hati It's so easy Momis Wah Saya mau kasih lihat teksturnya sama momis Kalau ubi ini tuh benar-benar udah enak banget Dan matengnya sempurna ya Nih Saya mau kasih lihat ke momis Teksturnya kayak gimana Nah Mirip banget kayak ubi Tapi ini ada rasa yang lebih nikmatnya nih Kita coba ya Cheers Setelah dalgona kofi dan korean garlic bread Ada lagi nih korean sweet potato bread yang lagi naik down nih momis Roti ini mempunyai tekstur yang kenyal dan rasa khas ubi jalar yang manis Bentuknya pun unik Mirip seperti ubi yang sering momis daddy sejumpai Momis penasaran pengen coba? Yuk langsung aja di rekup Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax